Ya pemirsa, akibat curah hujan yang masih tinggi di wilayah Hulu Provinsi Jambi, tepatnya di Kecamatan Tunggal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, membuat ribuan hektare perkebunan kelapa sawit milik warga di wilayah ini diterjang banjir, yang saat ini kondisinya masih meluas di wilayah ini. Selain perkebunan kelapa sawit, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Akibat banjir ini, warga kesulitan untuk memanen kelapa sawit akibat air masih merendam perkebunan tersebut. Banjir yang terjadi di wilayah desa Kuala Dasal, Kecamatan Tunggal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hingga kini masih meluas. Bahkan banjir kini menerobos dan menerjang ribuan lahan perkebunan kelapa sawit milik warga setempat. Banjir yang diakibatkan oleh luapan anak sungai Kuala Dasal ini terjadi sejak tiga hari terakhir. Akibat intensitas curah hujan di wilayah ini masih tinggi. Tak hanya itu, banjir juga merendam ratusan rumah warga yang ada di wilayah ini, dan jarang warga juga terlihat telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Selain itu, akibat lahan perkebunan milik warga ini terus tergenangi banjir, ratusan warga mengalami kesulitan untuk mengeluarkan hasil panennya dan terpaksa mereka harus mengeluarkan kelapa sawit dengan menggunakan perahu untuk mengangkut hasil panennya. Ketiga ribuan hektare yang dikerjaan banjir ya? Ya. Yang pertama banjirnya kan mereporkan masyarakat desa Kuala Dasal. Sudah itu tadi pertama itu untuk manen sawit. Manen sawit itu, secara sekolah sebenarnya itu menggunakan perahu, kadang-kadang derum itu untuk mengangkut buah. Jadi susah ya ketika banjir? Iya. Rumah-rumah pun ada yang banjir juga, kadang-kadang repot orang rumah. Kadang-kadang itu juga Pak, kadang-kadang itu tidak juga lapa. Karena kan itulah tadi menggunakan perahu. Oh, kalau untuk dana sawit untuk air banjir ini cukup susah, Bang. Masalahnya biasanya melancar pakai motor ini, kita pakai drum kan? Jadi susah, manen susah, melancar susah. Cuma kalau kita mau makan ya tepat seolah jadinya. Sebagian takut sama air kan? Kalau macam gitu, ini macam mana terpaksa. Jadi banjir ini menjadi kendala ya? Jadi ya jelas, jelas itu. Berapa Pak masyarakat sini yang petani sawit banyak ya? Kalau di sini semuanya merato petani sawit semua lah. Kan macam mana keadaan alam macam gini kan? Hingga Jumat petang, ribuan hektare perkabunan kelapa sawit milik warga ini masih terus digenangi banjir akibat luapan dari salah satu anak sungai di wilayah tersebut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.